Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Grup Bukan Gokil semuanya Gimana? Sehat ya untuk saat ini? Nah, ada berita yang lagi happening banget nih dalam perpolitikan di Indonesia ya yakni penangkapan Menteri Kominfo, Joni Giplate yang merupakan politisi dari Partai Nasdem Di saat yang sama, nampaknya kader Nasdem ini juga ada yang ngambek nih yakni Willy Willy, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengkritik proses penegakan hukum di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini Willy mengatakan penegakan hukum saat ini lebih banyak dipolitisasi dia menyebut Presiden Jokowi bertindak tidak sebagai pelayan rakyat namun juga sebagai petugas partai hal tersebut sangat nah, komentar dari Willy tersebut menuai respon dari banyak pihak mulai dari netizen kader PDIP seperti Dedi Sitorus yang mengatakan supaya lebih dewasa melihat persoalan hukum dan teriak-teriak soal bahwa penetapan pelatih adalah intervensi dari pemerintah itu salah satu komentar dari kader PDIP Gimana videonya? Mari kita lihat berikut ini Perang terhadap korupsi dan politisasi aparat penegak hukum hari ini semua diinjak hari ini semua diintimidasi hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum resah gak kita? gak ada pak semena-mena aja ini mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C Kenapa yang menjadi presiden petugas partai pak? bukan pelayanan rakyat biasa ingin bilang jujur sajalah Nasdem atau Willy silahkan apa kita mau buka-bukaan bagaimana jaksa dikumpulkan di Ancol untuk memenangkan siapa gitu cobalah lebih dewasa melihat ini sebagai persoalan hukum silahkan dong jadi jangan seperti anak kecil jangan seperti orang yang tidak punya nalar lalu tuduh sana sini ya dong 5 tahun mereka memegang kejaksaan apa saja yang sudah dilakukan jaksa agung ketika Nasdem memegang kejaksaan agung kalau dia berpikir bahwa PD perjuangan bertingkah laku seperti Nasdem ketika megang jaksa agung salah kapra mohon maaf penahanan dari pelatih itu sudah sesuai hukum karena sebenarnya ini sudah diteliti berulang-ulang kan sudah agak lama kan isunya tapi agak terlambat karena ini diteliti berulang-ulang karena ini beririsan dengan politik tapi kalau ditindak dibilang bahwa ini tindakan politik karena ini masalah politik saya bilang hati-hati tetapi kalau bukti sudah cukup jangan ditindak karena kalau menunda pengetapan tersangka itu salah juga secara bisa ditunding tapi kalau menunda sudah memisahkan berarti yang menghalang-halangi menegakkan hukum itu salah pada punggungnya jadi sebab itu saya katakan hati-hati ini ada unsur politiknya beririsan tetapi kalau hukum sudah menyatakan ada buktinya dua alat bukti tutup jangan mengayakin segera saja tersantakan ya sebenarnya kita tidak tertunda satu-satunya karena diteliti lagi agar tidak salah agar tidak menjadi isu politik ya begitulah ya sobat gerobokan gokil semuanya video tadi yang pernyataan Willy yang direspon oleh banyak pihak mulai dari kader PDIP yakni Deddy Sitorus dan juga Pak Mahfud MD jadi gini ya kok dibilang pemerintahan saat ini penegakkan hukum di pemerintahan Jokowi ini semena-mena asal tangkap asal politisasi dan lain sebagainya yang mengatakan Pak Jokowi itu tidak sebagai pelaraian rakyat melupakan petugas partai loh apa Willy tidak menyadari bahwa yang mengusung Pak Jokowi di 2019 yang menjadikan Presiden Jokowi di 2019 itu salah satunya ya Partai Nasdem sampai saat ini pun Partai Nasdem masih dalam koalisi di pemerintahan Pak Jokowi kok bisa-bisanya ngomong seperti itu Anda yang memilih sendiri Partai Anda yang memilih berkoalisi di 2019 lalu otomatis Anda juga sebagai pemilih Presiden Jokowi lah kok mentang-mentang sekarang ada kadernya yang ditangkap kejasaan agung lah kok malah nuduh seperti itu Jokowi lagi yang disalahin kenapa si ada kasus hukum kok Jokowi lagi yang disalahin jelas kata Pak Mahfud tadi ya sudah ada dua alat bukti dan kata Pak Mahfud tadi juga sudah lama kok kasus itu bergulir seperti yang diberitakan dari suara.com ini Mahfud sebut kejagung telah teliti tangani kasus Johnny G. Platte keliru sedikit saja bisa dituduh politisasi hukum nah ini Menko Polhuka Mahfud MD menilai kejaksaan agung telah berhati-hati menangani kasus korupsi BTS SKOMINFO yang menyeret Menko Minfo Johnny G. Platte sebagai tersangka menurut Pak Mahfud kasus yang menjerat politisi partai NASDEM tersebut selalu beririsan dengan tudingan politisasi terlebih tahun ini merupakan tahun politik karena itu Pak Mahfud yakin kejaksaan agung telah mengantongi dua alat bukti yang kuat hingga menetapkan Johnny G. Platte sebagai tersangka Apabila kejaksaan agung menunda penetakan tersangka itu manakala telah mengantongi dua alat bukti yang kuat maka itu menurutnya justru bertentangan dengan hukum Jika sudah ada dua alat bukti yang cukup kuat dan masih ditunda-tunda dengan alasan menjaga kondusivitas politik maka bertentangan dengan hukum Jika sudah cukup dua alat bukti maka memang sudah seharusnya status hukumnya ditingkatkan jelas Pak Mahfud Pak Mahfud juga menegaskan bahwa dirinya juga akan mengawal kasus ini jadi tidak ada alasan lagi lah kalau si Willy atau Pak Willy tadi me kuar-kuar saya nanya bahwa di rezim Pak Jokowi ini banyak yang ditangkap-tangkapi semena-mena ditangkap-tangkapi kok semena-mena kalau ada kesalahannya ditangkap ada bukti bahwa itu korupsi juga ditangkap dulu kader PDP juga ada yang ditangkap waktu Bansos Menteri Sosial itu juga ditangkap tapi PDP juga tidak menyalahkan pemerintah pemerintah ini semena-mena lah kenapa kok sekarang ini pemerintah lagi yang disalahkan tentang penangkapan kadernya yang di indikasi terjerat korupsi diwasalah dalam berpikir sekarang rakyat sudah cerdas jangan membuat statement-statement yang mengadu domba memanas-manasi di tahun politik ini salam waras dari kami pemuda digerobohkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh